assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya juga lagi dengan saya di jalur ini pada siang hari ini saya akan melakukan jalan-jalan lagi ini dari kota tinggalen untuk menuju ke Kecamatan Karangan atau nanti kita berhenti di tempatan karangan untuk jalur pada siang hari ini dari sini kita berada di pertigaan sebelah barat Kecamatan kota tergalek kemudian kita ke kanan kemudian melewati bertigaan eh perempatan sumber atau perempatan di SMA satu karangan kemudian terus ke barat pertigaan longsor kita ke selatan atau belakang kiri melewati desa Selamerjo kemudian menuju ke Kecamatan Karangan kita ganti baterai dulu ya karena baterai kamera salobet nah kita ganti baterai kemudian kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman saat ini kita sampai di pertigaan jagalan kota tergalek dan ini adalah jembatan jagalan pertigaan di depan ini yang kanan menuju ke hutan kota teman-teman kita ke arah kiri atau ke arah terbarat jalan ini adalah jalan raya Trenggalek Ponorogo di kalau terus jalan ini nanti akan menuju ke ke Ponorogo juga ke karangan loko panggul dan pacitan kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu jalan ini biasanya dilalui oleh base jurusan Terenggalek Ponorogo dan juga Terenggalek pacitan dan untuk yang ke arah sebelah berat ini adalah jalur bis Ponorogo dan juga pacitan keluar dari terminal sedangkan yang untuk menuju ke terminal nanti ada jalurnya sendiri dan untuk yang berlapan diberapa tahun yang lalu teman-teman tapi untuk saat ini sampai sejauh ini dan sepanjang perjalanan ini saya belum melihat adanya bis yang ke Ponorogo teman-teman ya entah memang masih ada atau enggak tapi kabar-kabarnya masih ada tapi hanya beberapa jam sekali itu jadi mohon maaf kalau saya salah informasikan sebuah teman-teman semuanya saat ini kita berada di kalau enggak salah Keluran Tamanan kecamatan Terenggalek tepatnya ini di depan Kodim depan Kodim Terenggalek nah kita nyampe di perempatan sumber dan sebelah garat dari perempatan ini tepatnya di sebelah kiri dari perjalanan kita adalah SMA negeri satu karangan dan perempatan ini untuk yang kekiri juga bisa menuju ke perempatan karangan temen-temen jadi di video saya ada separuh dari perjalanan yang lewat jalur perempatan yang sebelah kiri tadi luasana jalan seperti ini ya pemandangannya sangat-sangat bagus dan sangat indah sudah mempersona di kanan kiri selain perumahan juga pohon yang masih menjijau dan untuk di belakang perumahan ini adalah area persawaan jadi itu area persawaan ini tertutup dengan perumahan yang di pinggir jalan ini nah ini adalah area persawaan yang belum tertutup perumahannya dan di depan sana juga ada pegunungan dan jalan ini adalah jalan menuju ke kecamatan Tugu ke Bendungan Tugu kemudian ke kakupaten ponorogo untuk kondisi jalan ini masih sangat mulus dan sangat bagus ya dengan marka tengah berwarna duning ada proyek jadi hati-hati untuk yang lewat sini banyak kendaraan terbesar-besar keluar masuk proyek nah ini di sebelah kanan ini adalah area persawaan meskipun ini di masih dibilang di kota temen-temen tapi suasananya sangat-sangat secukup ya untuk siang hari ini dengan cuacar agak mendung setelah tadi pagi seharian hujan tapi Alhamdulillah itu siang ini sudah 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 ada hujan ya meskipun langit ini mendung kita sampai di jembatan longsor dan jembatan ini barusan dibilang bisa dibilang baru temen-temen barusan di jembatan kemarin karena yang jembatan lama ambruk dibawa bajir kita sampai di pertigaan longsor kita ambil atau belok ke arah selatan atau belok kiri teman-teman untuk yang lurus menuju ke Bendungan Tugu juga Kabupaten ponorogo dan kita menuju ke selatan melalui desa salam pejo nah dan ini jalan ini jalan ini adalah jalan yang kemarin sempat viral karena jalan ini kemarin jebel-jebel teman-teman dan proses perbaikan yang sangat-sangat lumayan lama nah oleh warga dibuat untuk berenang karena apa karena pada jalannya jebel tadi bulungannya diisi sama air dan sama warga dibuat untuk renang untuk mancing nah itu sebagai wujud dari protes kepada pemerintah setempat supaya perbaikan jalan ini dipercepat atau jalan ini segera diperbaiki dan sekarang setelah diperbaiki kondisinya seperti ini mulus nah jalannya seperti sudah sudah bagus sekarang tidak ada lagi yang jebel-jebel teman-teman dan buat kalian yang mau ke arah karangan atau pergi karangan dongko panggul nah tolong kalau yang belum pernah lewat lewat jalan ini atau di sebelah utara kota tergalek silahkan lewat yang jalur ini pemandangannya luar biasa teman-teman nah sekarang ini lagi kampung merah kita berada di perempatan salamerjo untuk yang pilih itu kembali ke kota tergalek lagi terus yang kanan itu ke arah samatan Tugu teman-teman dan yang lurus ini jalan yang mau kita lewati yaitu menuju ke perempatan karangan sepanjang jalan tadi ya mulai dari kota tergalek sampai sini pemandangannya sangat luar biasa sangat indah dan juga mempersona teman-teman nah ini sampai di lapangan dan ada pertigaan yang sebelah kanan menuju ke wanawisata Tapan sebuah wanawisata ada kolam renang yang sangat klasik sudah lama banget setelah wanawisata Tapan seperti ini kanan kiri juga ada warung ada pepohon yang membuat sejuk juga area persawaan di sebelah depan sana juga nampak gunung yang menjulang tinggi pokoknya wes apik banget nah seperti ini yang dulu dibuat sama warga untuk mancing untuk renang sekarang kondisi jalannya sudah bagus dan juga mulus temen-teman sip oke ya ya buat kalian yang belum pernah lewat sini yuk dicoba lewat sini dijamin pokoknya yang untuk fresh lah pemandangannya gue apik banget seperti ini ini adalah adik-adik yang barusan pulang sekolah nah demikian temen-temen video perjalanan saya dari kota terenggalek menuju ke kecamatan karangan melalui jalur utara atau melewati pertigaan longsor temen-temen semoga bisa menghibur dan buat kalian yang belum lewat sini ayo dicoba lewat sini oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati